Nabi menyampaikan sungguh perputaran waktu itu akan terus berputar sebagaimana Allah telah menetapkan keadaannya inna zamana qadistadara kahayati di waktu itu akan Allah berikan kesempatannya selama sehari terus berputar seperti itu saja 24 jam tidak ada yang berubah dari segi waktunya setiap hari Allah kasih kesempatan makanya kalau antum lihat jarum jam dimanapun itu itu berputarnya begitu saja kan tidak ada angkanya yang berubah dari paling atas 12 1, 2, 3 sisi paling kanannya kemudian sampai ke 6 paling bawah 9 ke kirinya ke atas lagi 12 kan di situ-situ saja tidak ada jarum jam yang berputar arah sebaliknya atau melewati bulatannya begitu saja tiap hari apa yang kemudian menjadikan nilai kita berubah nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala isyarat nabinya perbuatan kita yang mengisi waktu itu kalau waktu kan tiap hari begitu-begitu saja kalau selesai malam muncul siang selesai siang muncul malam bergantian saja jadi siang malam gantian saja siang selesai malam tiba malam tuntas siang muncul selesai perbedaannya adalah apakah itu menjadi tanda bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah cara mendekatkan diri kepada Allah tandanya disebut dengan ayat cara mendekatkan diri pada tempat tandanya disebut dengan alamat karena itu kalau anda ingin mendekat kepada sebuah tempat atau suatu tempat anda bertanya di mana alamatnya dan anda tidak akan bertanya di mana ayatnya saya mau pergi ke Masjid Al-Ihsan bisakah tunjukkan kepada saya di mana ayatnya orang akan bingung anda ini mau cari dalil atau cari masjid anda akan tanyakan di mana alamatnya lalu disampaikanlah alamatnya sekian, 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 sekian silahkan ditempuh anda akses tanyakan pada Ustaz Google atau Ustazah Wazir lalu ditunjukkan kepada anda begini cara mengikutinya sampai-sampai ketujuan itu alamat namanya tapi kalau ayat tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah SWT Rabbul Alamin Khalid pencipta semua makhluk disebut dengan ayat karena itu semua hal yang tersebut dengan ayat akan mendekatkan kita dengan Allah Al-Quran isinya disebut dengan ayat karena setiap kita baca Al-Quran keadaan kita lebih dekat dengan Allah karena itu Allah firmankan dalam Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua sungguh orang beriman itu orang-orang beriman itu tanda pertamanya kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya ada sinyal ada ketersambungan jadi begitu disebutkan nama Allah Allah terdengar oleh telinganya sampai ke jiwa ada getaran itu ada sensasi yang berbeda ke dalam hati kita nah itu namanya iman ya getaran di hati itu iman jadi kalau disebutkan nama Allah tidak ada sebuah getaran dalam jiwa kita tidak ada respon dalam hati kita itu tandanya imannya sedang bermasalah karena itu setiap hari Allah menguji kita lima kali dalam sehari untuk mengecek iman itu masih ada gak? diperdengarkan lewat suara adhan ya subuh Allahu Akbar Allahu Akbar begitu terdengar hati kita akan berkata sudah adhan nih nah itu tandanya masih ada iman dalam jiwa zuhur juga demikian karena nanti ada begini subuh beriman zuhur mungkar ada yang subuh beriman zuhurnya kafir ada yang subuhnya beriman sorenya berubah ada yang sore beriman subuhnya pindah makanya tiap hari jaga dan jaga itu konsisten dari subuh ke siang ada gak? nanti siang ke sore kuat gak? kalau sudah ada kuat gak? naik level naik gak? makanya kalimat Qur'annya itu naik liazdadu imana ma'a imanihim supaya terus nambah imannya naik 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 di uji dengan amal saleh Qur'an surah ke-48 naik ke-4 baik kemudian sampai dengan ke isya sebelum tidur pastikan sebelum tidur ada iman gak? khawatirnya wafat iman gak ada ada iman gak tanya dulu makanya sebelum kita tidur kan asya itu masih hidup harokatnya di atas asya hidup sifatnya disebut aish saya masih hidup di dunia pencarian bekal hidup disebut maishah saya mau cari maishah supaya kehidupan saya bisa ditopang kehidupannya disebut dengan aish sifatnya gambarannya nilainya disebut dengan asya atas ada harokat fathah di atas kalau harokat diturunkan ke bawah jadi kasrah khafad rendahkan ke bawah khafad pecah tuntas selesai isya waktu berakhir semua aktivitas makanya ketika tanda isya Allahu Akbar Allahu Akbar diperingatkan kita ini ingat dengan kalimat ini bukan nama belaka ada makna di bawahnya ada makna dibalik itu semua awas begitu muncul isya diberi tanda hey kalian ini yang sibuk yang cape yang dari subuh keluar yang sampai sekarang masih kerja semua pekerjaan akan berakhir pada akhirnya kalian akan pulang kalau gak percaya kata Allah saya kasih lelah tidur kalian sekarang tidurnya itu cuma mukaddimah saja siapa tahu dalam tidur dia tidak terbangun lagi makanya pastikan ketika ditahan nyawa dalam tidur kita tidak tahu dalam menit keberapa itu kemudian akan berakhir pastikan iman itu ada apa kemudian cara kita menguatkan iman ayat tadi kalau dibacakan kepada mereka ayat ayat Allah kemudian bertambah imannya maka terbangun hubungan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu setiap disebut kalimat ayat 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 manfaatkan ini pagi sampai dengan malam itu cuma bertukar saja waktunya pagi siang bertukar tapi apa yang membedakan pagi dengan siang la'ayatin li'ulil albab ayat bagi ulil albab bagi yang paham tentang kehidupan albab dari kata lubun lub lub itu esensi dari sesuatu ya pernah lihat kelapa? halo? kelapa? jangan katakan walau alam kelapa? pohonnya pernah lihat? ya kelapa itu masya Allah itu kita anugerah untuk kita semua ya adanya di dekat-dekat dengan kita maka itu orang Arab menyebutnya jauzul hindi jauzul hindi masya Allah anugerah bagi orang dekat-dekat Hindia ke kita itu kalau disebutkan Hindia semuda Hindia ke kita ke arah Indonesia makanya di Arab gak ada kelapa silahkan cari ya sampai kiamat kurang dua hari gak akan ditemukan kelapa di Arab karena khusus untuk daerah-daerah kita itu kelapa itu kalau anda ambil kemudian buahnya bukankah ada kulit luarnya yang keras? ya kan? kalau dibuka kemudian ada apa setelah itu? batoknya kalau batoknya dibuka lagi ada lagi apa? dagingnya kalau dagingnya itu diperhatikan dengan baik lagi bukankah ada yang kulit-kulit tipisnya? kalau kulit tipisnya dilihat lagi bukankah bagian tengah bagian dalamnya ada kulit yang paling lembutnya? ya? itu lub namanya lub inti terdalam dari sesuatu nah sekarang kita hidup ini maaf ya kalau kita cuma hidup disini numpang hidup cuma berangkat pulang berangkat pulang itu cuma kulit luar kelapa kulit luar kelapa kalau cuma makan dagingnya itu cuma dunia kalau kita paham esensi kehidupan kata Allah ulul albab orang yang paham esensi yang paling enak dari kelapa itu bagian dalamnya dia ngerti kalau ngambil kelapa yang enaknya yang diambil apa bagian dalam itu? bagi orang beriman ulul albab semua isi kehidupan pagi sampai dengan malam persiapan bekal menuju pada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai ada satu detik hilang gak ada nilai di sisi Allah ulul albab itu dia akan renungkan pagi bagaimana caranya saya punya nilai ibadah di sisi Allah baru bangun tidur udah dapat poin makanya kita diajarkan setiap detik dan aktivitas itu ada polanya ada kuncinya ada doanya saya sering katakan cuma di Islam setiap bangun bahkan setiap beraktifitas ada doanya bangun tidur ada doa silahkan anda cek makan ada doa minum ada doa urusan ke masjid doa keluar masjid doanya beda masuk toilet doa keluar doa keluar toilet doanya beda silahkan cek pakai pakaian ada doa bekerja ada doa lahir didoakan mau meninggal pun masih ada doa juga cuma anda bayangkan kebayang semua aktivitas kita itu ada petunjuknya doa itu bukan hanya sekedar permintaan tapi menjadikan apa yang kita kerjakan punya poin akhirat itu yang disebut dengan ibadah makanya kalau gak hafal doanya cukup katakan bismillah disitu setiap perbuatan baik yang dikerjakan tanpa menyebut nama Allah bismillah 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 paling singkat bismillah maka terputus nilai pahalanya gak ada poin maka ulul albab itu akan mengejar poinnya ngambil tisu misalnya ah saya gak tahu doa ngambil tisu bismillah ambil ada poinnya jadi sesuatu yang digunakan dengan menyebut nama Allah punya poin mau baca kitab baca buku bismillah baca terima telepon bismillah 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 itu ada poinnya dan orang yang mengucapkan kalimat Allah akan dijaga dari perbuatan maksiat makanya hampir gak pernah ada Gak pernah ada orang bermaksiat pake bismillah Korupsi yuk Takut dosa sih Pake bismillah aja Gak ada Orang minum minuman keras Gak ada yang pake bismillah Buat ngurangin dosa dikit biar gak gede banget Biar ke baju bismillah aja Jadi satu kita terjaga dari maksiat Yang kedua punya poin akhirat Itu yang dimaksudkan ulul albab Kalau cuman nyari luarnya Monyet juga bisa Dan paling pandai bawa buah kelapa Coba liat, kalau mau nangkep kelapa Jangankan nangkep naik ke atas pohon Monyet bisa Naik ke atas pohon, ambil kelapanya Turun sampai bawah, dibawa-bawa kemudian Ambil Jadi kalau cuman nangkep luarnya aja, monyet bisa Jadi kalau ada orang hidup Dari pagi sampai dengan malam Cuman nyari kulit luar dunia, itu sama dengan apa? Sama dengan gak paham unsur kehidupan Saya gak bilang monyet Dia gak paham hidup Kalau cuman begitu Binatang juga mampu Mesti ada beda disitu Makanya kata Nabi Ayo cepat evaluasi diri kita Setiap waktu mesti punya nilai Ayo bangun tidur punya nilai Waktu bangun ada nilainya enggak Waktu beraktifitas punya nilai enggak Sampai mau tidur pastikan kita punya nilai Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!